Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from the Tarbiyah Faculty of Fai Asadi Program One Extension Baiklah kami disini akan menjelaskan tentang apa itu Adverb Adverb adalah kata keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb yaitu kata kerja Verb terbagi menjadi lima Yang pertama Adverb of Place Yang kedua Adverb of Time Yang ketiga Adverb of Manor Yang keempat Adverb of Frequency Dan yang kelima Adverb of Purpose Adverb of Place Yaitu kata keterangan tempat Adverb of Place adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat Umumnya terletak di ujung kalimat Contohnya I study in classroom Yang menunjukkan kata keterangan adverb of place Yaitu in classroom Contoh yang kedua We are in our kitchen Yang menunjukkan kata keterangan tempat yaitu in our kitchen Adverb of Time Yaitu kata keterangan waktu Adverb of Time adalah kata keterangan waktu Yang berfungsi untuk menjelaskan kapan dari suatu pertanyaan Contohnya I have go to school now Yang menunjukkan kata keterangan waktu yaitu no Contoh yang kedua adalah My brother is living for Singapore today Yang menunjukkan kata keterangan waktu yaitu today Yang ketiga Adverb of Matter Yaitu kata keterangan cara Adverb of Matter adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan yang dilakukan atau suatu peristiwa yang terjadi Contohnya yang pertama I hope I can sing as beautifully as Jennifer does Yang menunjukkan kata keterangan cara yaitu beautifully Contoh yang kedua Money accidents have a need because people drive carelessly Yang menunjukkan kata keterangan cara yaitu carelessly Yang keempat Adverb of Frequency yaitu kata keterangan tentang tindakan atau aktivitas Adverb of Frequency adalah kata keterangan yang mengungkapkan seberapa sering suatu kegiatan yang dilakukan atau suatu peristiwa yang terjadi Contohnya Nita always wishes here face before going to bed Yang menunjukkan kata keterangan of Frequency yaitu before going to bed Contoh yang kedua My father sometimes drink tea every morning Yang menyatakan Adverb of Frequency yaitu every morning Yang kelima Adverb of Purpose yaitu kata keterangan tujuan Adverb of Purpose adalah kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Contohnya We warning a just cat to keep his body warm Yang menunjukkan kata keterangan tujuan yaitu to keep his body warm Contoh yang kedua He seek enter for he can work for today Yang menunjukkan kata keterangan tujuan yaitu He can work for today So many explanations from us about Adverb See you next time Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh